Intro Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Komisi Ekonomi dan Kesejahteraan Umat Gelar Seminar dan Lokakarya dengan tema membangun ekosistem halal menuju Yogyakarta sebagai pusat halal Indonesia. Seminar ini diikuti oleh para akademisi, wirausahawan, perbankan, pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif, ormas keagamaan, dan unsur pemerintahan yang bertempat di Hotel Burza Yogyakarta. Semiloka ini dilaksanakan pada tiga sesi dengan tema yang linier mulai dari model halal turism, model pelatihan bank syariah dan kooperasi syariah, dan model BPRS yang mudah dan ramah. Dari sesi awal diharapkan muncul dialog-dialog BMT berbasis masjid, UMKM syariah, wakaf untuk memberdayakan ekonomi berbasis masjid. Adanya Semiloka ini sebagai respons terhadap semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya produk dan layanan halal. Saat ini, Yogyakarta, dengan keanekaragaman budaya dan kekayaan potensinya, memiliki peluang besar untuk menjadi pusat ekonomi halal yang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga menarik wisatawan dan investor dari berbagai daerah dan negara. Sudah dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJBH, kalau kemarin itu pemerintah dibawa kemenang, sekarang dibawa presiden. Supaya kalau sertifikat sel produk itu sudah merata se-Indonesia, kita berharap di setiap daerah itu ada model bagaimana pengelolaan ekosistem halal itu, sehingga memudahkan masyarakat mengambil manfaat dari adanya ekosistem itu, dan seharapkan muncul banyak peluang usaha, peluang pekerjaan buat rakyat Indonesia. Selanjutnya, Jumarudin menambahkan bahwa nantinya kegiatan ini akan berlanjut hingga muncul model di tingkat kampung dan desa yang ekosistem halalnya telah terintegrasi. Tim TV MU mencerahkan dari Yogyakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!